Saudara Bupati Kaposulu, Francis Kusdian sekarang mengembuka Festival Budaya Kapos ke-24 bertempatan di Doruca, Kapoas, Perusibau, Selasa Malam, 18 Juni 2024. Pada kesempatan itu, Francis Kusdian mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah terlibat serta bekerja keras dalam mengususkan acara atas itu. Bupati Kaposulu, Francis Kusdian menjelaskan, Festival Budaya Kaposulu 2024 diadakan sebagai upaya kepedulian terhadap pelestarian budaya di mana budaya harus tetap dijaga dan dilestarikan agar tidak tergerus jaman yang semakin modern. Dengan dilaksanakannya, Festival Budaya Kaposulu yang kedua kalinya tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen dalam menjaga dan memajukan nilai-nilai budaya sesuai dengan salah satu visinya yaitu terampil. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi media untuk membangun animo generasi muda dalam menggali, mengenali, dan memahami nilai-nilai budaya maupun tradisi yang syarat dengan kearifan dan tata nilai yang khas serta membangkitkan gerakan ekonomi kerakyatan melalui kreativitas dalam menciptakan produk-produk ekonomi kreatif. Dan ia juga berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi seremonial belaka tetapi hendaknya setiap tahun dilaksanakan dan dievaluasi pelaksanaannya terutama dalam hal sasaran dan manfaat yang telah dicapai. Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebupaten Kaposulu beserta seluruh panitia pelaksana Festival Budaya Kaposulu tahun 2024. Semoga kerja keras seluruh panitia senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan rahmatnya serta bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kebupaten Kaposulu. Selain itu, Bupati Kaposulu, Francis Kusdian juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh camat sekabupaten Kaposulu yang telah berpartisipasi dan telah mengutus perwakilan dari masing-masing kecamatan untuk mengikuti semua rangkaian kegiatan yang telah disusun oleh panitia. Ada pun tema yang diusung dalam kegiatan yang akan berlangsung hingga 24 Juni 2024 tersebut yakni terampil dalam seni dan lestari budayaku. Dari Kebupaten Kaposulu, Rofi Andila, Ruay TV, Muartakan.